it's friday guys okay guys Oke guys, gue baru aja selesai sholat Jumat Nah sekarang gue mau balik lagi ke apartemen gue Ini agak-agak rame Dan disini terdiri dari berbagai macam ya Ada orang hitam, ada orang putih Tapi ini masjid Turki Jadi disini ada dua umat Islam yang paling banyak Satu Turki, kedua Maroko Jadi ada macam-macam masjid Halo guys, gue ketemu orang Indonesia, siapa bro? Andri Andri, kuliah di mana Andri? Di Tegu Delo Wah sama kayak sepupu gue tuh, ngambil apa Andri? Gue ngambil embedded systems Ngambil robot Wih, robotik itu Apa namanya, kasus yang kemarin tuh Apa ada orang Indonesia ngaku-ngaku dengan ex-habibi ya Tapi ketahuan Iya, 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 iya Sukses selalu ya Andri ya Di belakang ada banyak bebek Awas jangan salah fokus Jangan ngeliatin bule Neliatin ya bebeknya ya Ini bule aja ngeliatin gue guys Gue jadi agak-agak GR nih Ya biasa guys Kalau di Belanda Banyak parkiran sepeda Ibu-ibu nih Assalamualaikum 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 Dan disini banyak juga guys Orang-orang yang muslim Tapi umumnya sih itu dari Turki Kalau nggak dari Maroko Yang datang disini That is my place Itu apartemen gua Let's go Oke guys Sudah di depan housing gua Let's go in Door closing Good job Hello Okay I am out again Because My cousins Oh sorry gua jadi ngomong inggris Gua keluar lagi soalnya sepupuk gua Barusan dia ngechat Katanya abang Abang udah beli telur sama beras belum Astafil Allah Gua lupa man Jadi gua lupa nih Kalau nggak tau sarapan Nggak makan telur Oke guys Follow me to supermarket Gua lari men Tangut supermarketnya tutup Oke Bahaya nih kalau tutup nih soalnya nih Dankoel Itu dia guys Kalau disini Dikasih jalan no mobil Nah mobil pada penting Ngormatin tuh Thank you Dankoel Thank you Oke Buannya ada cewek lagi Gua kasih tau ceweknya ya Guys Cewek-cewek Tiga cewek cantik Oke 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 Halo Hai Oke Ini macam-macam monang guys Angin berhembus sangat bincang Gua lupa nih Jalan supermarket Kayaknya harus masuk sana dulu Masuk the house Yes Oke Asli gua lupa tempatnya guys Sumpah men Jangan sampe sepupu gua Atau udah kesana gua nggak enak nih Kalau sepupu gua udah gak kesana nih Guys Gua salah nih guys Gua salah men Akhirnya gua kesana So let's go Kita di aduh Pusing guys Jaman sekarang kalo harus liat peta gini Ngabisin waktu So let's go guys Oven lagi gua lupa men Bener-bener I totally forgot Where is the place Oh my god Oke guys Gua masih Mencari Kayaknya disana Oh my god Capek juga nih Begin lah Untungnya olahraga Damn Gua pikir Itu mobil-mobil Pada berhenti Ngeliatin gua men Gua degayin aja kan Orang-orang ngeliatin gua nge-vlog ternyata Kita liat Di mobil itu ga ada orangnya Itu cuma tempat parkir Oh Nikosong Tuh Oke Gua ga bisa berharap apa-apa ya Kan Cuma doa aja Semoga Suatu saat Tapi ga mau sih gua ga mau kayak gitu Guys Tapi doain aja Semoga gua sukses itu aja Amin Kita lari lagi We run And Keep running To go To the Turkish store Oke Oke Kita akhirnya sampe guys So Untuk Kalian semua Terutama Terutama yang tinggal di Delft Ini dia Turkey store Dimana kalian pastinya bisa membeli Makanan-makanan yang halal Dan disini Harganya lebih murah guys Kayaknya gua nunggu sepupu gua disini aja guys Gitu Takutnya nanti Gua salah beli dan gua harus pergi ke dua toko yang berbeda gitu Jadi kalo di Belanda Atau di Eropa Lu harus pintar-pintar Memilih Karena ada satu toko Yang harga beras lebih murah Ada toko lagi Yang harga beras lebih mahal Tapi telurnya lebih murah Nah ini gua harus pergi ke dua toko Makanya mendingan Gua nunggu sepupu gua dulu Supaya ga miss communication Sabar nak Sabar ya nak kamu nak Dilompati terus nak Ya Patungnya dilompatkan terus guys Patungnya guys Gua masuk nanti disini nih sepupu gua Dia sih katanya lima menit nih Cuman gatau ya Tadi kan dia bilang shalat dulu Dimanakah dia Akhirnya gua kembali lagi nunggu di depan Apa namanya Toko Turkey guys Soalnya gua takutnya gua temu disana Nah di patung Dia kesin kan Terspupu gua Aduh gimana nih sepupu gua nih Ini masalahnya Gua dibeliin kuota sama sepupu gua Tapi Gua pas nge-upload Gua pake kuota ini Ini salah Wifi gua gua gak dinyalain Kayak gitu Jadi kuota gua abis Gara-gara gua upload video guys Demi siapa Demi kalian Di belakang gua tuh dua cewek Ngomong-ngomong ngomongin gua Gua bilang gua center kameranya Dia gak ngomong Dia malah kabur tuh Nanti ada di samping gua nih guys Gua gak tau Ini orang ini Gua tuh ngeliatin dulu Gua gak tau Ambil jam berapa nih Apa namanya Tuh kayaknya Tono tuh Ton Alhamdulillah nih Akhirnya ada Ton Yeay akhirnya Ton Jadi gini Ton Gua kan janjian sama Adit disini Tapi Gua salah ini Apa namanya Kan udah ada paket Ya Adit beliin paket Tapi Gua gak upload video Paket-paket itu jadi abis Nah akhirnya Wifi Iya makanya Jadi gak bisa Oh mau beli disana Adit Tapi Iya Nanti aja nanti sayang Kayaknya Sungguh bos dulu yang beliin Gak pecat ya berarti Oh iya Makasih ya Ton Mau pulang nih Ton sekarang Hari Sabtu ikut Hari Sabtu Besok Oke Jam 7 loh Jam 7 pagi Iya Kasi dari Dev Station Oh siap Barang aja lah ya Boleh boleh Bencanya mau naik tram disana sih Oh Oke siap Apa duluan gak apa-apa ya Oke gak apa-apa Ton makasih ya Bisa selalu Si Aldi banyak ngomong nih Tentang Tono nih Katanya pinter guys Masih muda Pinter luar biasa Tapi senyumnya itu loh Tono Dari vlog pertama bener Sampai vlog sekarang senyumnya gak bisa dilupain tuh Bye Bye Ton Proses selalu Jadi gitu guys Jadi apa namanya nanti hari Sabtu Gue mau kamsterdam sama Tono juga ikut Ya kan Sama temua orang-orang Indonesia yang lain Jadi gue masih nunggu sepupu gue guys disini Dia masih belum dateng Ini lah akhirnya sepupu gue dateng juga guys Tuh masih di sepeda Oke guys kita mau ke dalam dulu Halo Dit Tadi ketemu Tono tadi barusan Tengah di dalam guys toko Turki Nah ini banyak Tapi ini toko muslim Tapi yang beli juga gak cua Mungkin aja yang ada disini Yup How are you? Okay Alhamdulillah baik apa kabar Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Oke ini tempat bumbu guys Ada bumbu juga disini Kalian bisa beli bumbu Lalu ada saus-sausan Sambal Mendo mie Ini ada beras juga Beras Terus ini apa sih Roti canai Roti-rotian Ini ada daging-dagingan guys disini tes segala macem bumbu nah ini pembosih dan ini telur yang ada gue beli itu ada kosmetik oke kita keluar sekarang takut dia ngeledekin ngeledekin tapi takut kayak gini lah orang belanda guys gak di indonesia gak di belanda harga naik ya dit ya harga naik nih guys Adit udah lagi kesana guys udah gue duluan gue mau naruhin dulu ah iya beginilah guys kalau vlogger amatiran harusnya udah kameramen nih vlogger yang profesional dia udah punya kameramen tapi karena gue masih amatiran jadi gue kameramennya sendiri guys ini guys ini gue kasih tau itu The Hoven itu supermarket terkenal di Delft di Hoven Passage jadi Hoven itu nama kayak daerah gitu jadi kalau kalian tinggal di Hoven Passage apalagi apartemen kalian itu di Roland Hossland sama kayak gue nah kalian kalau belanja disitu guys di Hoven Passage pokoknya patokannya ini aja nih ada gedung gedung nomor 2 nah itu maju jalan maju terus guys hampir sampai guys di apartemen gue oh udara udah mulai dingin lagi guys it's getting cold over here thank you ah untung guys ada yang keluar ada yang mencet tombol ini jadi gue bisa masuk oke 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 guys gue udah di depan apartemen gue aduh berat juga nih nah itu sepupu gue guys oke oke guys tadi kan sepupu gue kuncinya dilempar aja jadi kuncinya udah gue lempar oke guys akhirnya gue sampai kamar gue jadi itulah dia hari Jumat gue thank you very much terima kasih banget udah nonton video kalian jangan lupa di like jangan lupa subscribe sampai jumpa lagi dan istri video kalian sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati